Intro Shalom Ada sukacita Tuhan pagi hari ini? Amin Saya akan mereview terlebih dahulu apa yang tadi malam saya bagikan Karena ini ada sesuatu yang penting Penting yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Tadi malam saya bagikan tentang identitas diri Tentang siapa kita, tentang siapa status kita saat ini Karena sebenarnya pelajarannya simple Kemarin malam saya tanya, sebenarnya status kita apa? Semua juga tahu saudara, status kita adalah anak Allah Status kita adalah anak Allah Coba katakan sekali lagi, status kita apa? Status kita anak Allah Tapi saat ini Iblis itu berusaha Untuk mengaburkan status kita Jadi Sebenarnya kita adalah anak Allah Dan dia adalah bapak kita Tapi Iblis berusaha untuk mengaburkan status kita Iblis berusaha untuk mengaburkan identitas kita Sehingga kita lupa Kalau kita ini adalah Anaknya Kita buka yuk dalam Galatia Galatia 4 mulai ayat yang keempat Sampai yang ketujuh Galatia 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya siapa? Yesus Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka Yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita Kita semua diterima menjadi apa? Anak Dan karena kamu adalah anak Maka Allah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita siapa? Kedalam hati kita siapa? Roh kudus Yang berseru Ya Abba Ya Bapak Ayat ketujuh Jadi Kamu bukan lagi siapa saudara? Hamba Melainkan Anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah Ayat ketujuh Kita perhatikan ayat ketujuh Jadi Kamu bukan lagi hamba Disitu ada kata apa? Jadi kamu bukan lagi Disitu ada kata lagi Kalau ada kata lagi Berarti Pernah Jadi Kamu bukan lagi hamba Melainkan Anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Saudara Kita seringkali dilupakan bahwa status kita ini anak Padahal Yesus sudah tebus kita di kayu salib Darahnya tercura untuk setiap kita Ya Untuk apa? Untuk supaya kita bisa diterima menjadi anak oleh Bapak Tapi seringkali setiap kali kita menjalani setiap kehidupan kita ini Kita lupa kalau kita ini anak Padahal Posisi anak itu tinggi Adam Saya ulangi yang kemarin Adam Adam pertama kali diciptakan oleh Allah Statusnya anak Tapi iblis berusaha untuk merebut status anak itu Sehingga Adam jatuh dalam dosa Dan pada saat itu juga terpisahlah Adam dengan Allah Hari ini saya mau bicara tentang hubungan Ternyata Allah Ternyata Bapak kita Sangat mementingkan apa yang namanya hubungan Hubungan ini penting Karena Saya bisa kenal baik istri saya Saya bisa mengenal dia Saya bisa ngerti bahkan sebelum istri saya Baru berpikir saya sudah tahu Kenapa? Karena saya punya hubungan Adam ketika jatuh dalam dosa Terpisahlah yang namanya hubungan itu dengan Bapaknya Dengan Allah Nah yang tadi dibilang di Galatia Galatia 4 Tadi dibilang bahwa Jadi kamu bukan lagi apa? Hamba Tapi kamu adalah Anak Hamba dan anak Ini bicara juga tentang hubungan Ada satu perbedaan antara hamba dan anak Kalau anak saudara Itu tidak mengenal batas waktu Kalau anak Mau ketemu Bapaknya Itu 24 jam saudara Bisa ketemu Tapi kalau hamba Ada waktunya Kadang-kadang Kalau kita mau ketemu bos kita Kita mau ketemu Tuhan kita Waktunya tengah malam nih saudara Kadang-kadang kita mikir Besok pagi aja Tapi kalau anak Mau kapanpun Kita bisa ketemu Kalau anak Kalau anak Firman Tuhan katakan Dia adalah ahli waris Dia mewarisi Apa yang menjadi Kepunyaan Bapaknya Tapi kalau hamba Dia gak mewarisi Saudara Dia hanya menerima upah Hamba menerima upah Kalau anak Bukan menerima upah Tapi dia memiliki semua yang mempunyai Bapaknya Amin Itu perbedaan antara Anak dan hamba Pagi hari ini Saya pengen kita semua sepakat dulu Bahwa kita adalah anak Amin Kita adalah anak Dan kita bukan Hamba Yuk kita buka dalam Kita buka dalam Matius 7 Ayat 22 sampai 23 Matius 7 Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bermuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Ayat 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Nyala daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Cukup-cukup sampai situ Balik ke ayat 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah apa Saudara Mengenal Kamu Garis bawai kata mengenal Ini ayat Udah sangat terkenal Kita pelayanan Kita udah merasa Tau Bapak kita Tapi firman Tuhan Katakan Enyalah engkau Garis bawai kata mengenal Saudara Mengenal Itu bicara tentang hubungan Kita Saya Bisa tahu Saya bisa tahu Saya bisa mengetahui Bahwa presiden kita adalah Bapak Jokowi Tapi saya belum tentu mengenal dia Saya belum tentu kenal dia Saya mungkin hormat Saya hormat Dengan beliau Tapi hormat saya itu berbeda antara hormat antara hamba dan hormat sebagai anak Perlakuannya pun berbeda Ketika hamba melakukan pelanggaran Akan ada Surat peringatan pertama Surat peringatan kedua Tapi ketika kita menjadi anak Meskipun kita melakukan pelanggaran Bapak kita selalu mengampuni kita Mana ada Bapak kita mecat Bapak memecat anaknya Gak ada Saudara Kalau bos Memecat anak buahnya udah biasa Tapi Bapak memecat anaknya Gak ada Saudara Nah pagi hari ini Saya mau bicara tentang Lebih dalam lagi tentang Apa yang namanya anak Kemarin saya udah bilang bahwa Pagi hari ini kita akan bahas tentang anak bungsu Dan anak sulung Yuk kita buka dalam Lukas 15 Ayat 11 sampai 32 Lukas 15 Ayat 11 sampai 32 Sudah? Oh ada di depannya Lukas 15 Sudul perikopnya adalah Perumpamaan tentang Domba yang hilang Itu pertama Ayat 15 Ayat pertama Nah Untuk mulai dari ayat yang 11 Sudul perikopnya adalah Perumpamaan Tentang Anak yang hilang Saya bacakan untuk Saudara Yesus berkata lagi Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita Yang menjadi haku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya semuanya Timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas Yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku Yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya Bapak Aku telah berdosa Terhadap sorga Dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap sorga Dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak Tetapi Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembutambun itu Sembelilah dia Dan marilah kita makan Dan bersuka cita Sebab Anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat kembali Maka mulailah mereka Bersukar ria Sampai sini dulu saudara Ini menceritakan tentang Seorang bapak mempunyai dua anak Ada anak yang sulung Dan anak yang bungsu Ayat yang tadi kita baca Ini menceritakan tentang Anak yang bungsu Nah Kalau kita baca secara seksama Anak yang bungsu ini Ceritanya Dia minta kepada bapaknya Hak Hak Uang Dari bapaknya Bapaknya kasih gak saudara Kasih Karena apa? Karena dia anak Bapaknya kasih Apa yang Bapaknya punya kepada anaknya Tapi apa yang terjadi? Anaknya Pergi Dia udah dapat uangnya Dia udah dapat hartanya Dia pergi Dia pergi Dia menghambur-hamburkan semua uangnya Dan dia bersorak Bersuka cita Di dalam apa? Pesta, pora dan lain-lain Mungkin Mungkin kalau sekarang Dia ambil uangnya Dia mabok-mabokan mungkin Mungkin dia ambil uangnya Dia melakukan hal-halnya yang gak bener Itu Untuk hidup sendiri Ceritanya Tapi saya mau katakan Pada saudara Apa yang dilakukan Anak bungsu ini Ini tidak akan bisa abadi Kenapa? Karena satu saat Habis juga Satu saat Habis juga Kalau dia tidak Melekat kepada bapaknya Satu saat akan Habis juga Dikatakan Bencana alam Itu menimpa dia Kelaparan Menimpa dia Dan habis Saat itu juga Dia baru sadar Kalau ternyata Dia punya bapak Kadang-kadang Kita hidup menjauh Dari bapak Kadang-kadang kita hidup Menjauh Dari apa Sebenarnya kita tahu Kita punya bapak yang luar biasa Kita tahu Kita punya bapak yang kaya Kita tahu Kita punya bapak yang sudah Menebus setiap kita Kita tahu Kita punya bapak yang sudah Menebus setiap dosa kita Dan kita tahu Kalau kita ini Gak mampu Tapi dia sudah memampukan kita Tapi kita menjauh Ini Anak bungsu ini Menggambarkan Orang-orang Yang berada Di luar Tuhan Orang-orang yang kita bilang Oh itu loh Orang-orang berdosa Itu loh orang-orang yang Gak layak Itu loh orang-orang yang Gak kenal Tuhan Yang hanya memikirkan Egonya sendiri Yang hanya memikirkan Keinginan dirinya sendiri Yang hanya memikirkan Apa yang dia pikirkan baik Itu yang dia lakukan Itu yang anak bungsu lakukan Satu saat Habis dia Kita sering jumpai Banyak sekali Orang yang Hidupnya gak benar Hidupnya gak baik Satu saat kepepet Akhirnya dia Kembali kepada Bapaknya Banyak Saudara Kemudian kita baca Tadi Ayatnya yang Ayatnya yang ke-17 Lalu ia menyadari Keadaannya Katanya Betapa banyaknya Orang upahan Bapakku Yang berlimpah-limpah Makanannya Tetapi aku disini Mati kelaparan Aku akan Bangkit Dan pergi Kepada Bapakku Dan berkata Kepadanya Bapak Aku telah berdosa Terhadap surga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi Disebutkan anak Bapak Jadikanlah aku Sebagai salah seorang Apa Upahan Bapak Kita semua tahu kan Bahwa kita adalah anak Tapi ketika kita terhilang Saudara Kadang-kadang Status kita ini Jadi berubah Status kita yang tadinya anak Karena kita sungkan Dengan semua yang sudah kita lakukan Kita sungkan dengan semua dosa Yang sudah kita lakukan Maka itu status kita berubah Jadi apa Yaudah Gue jadi upahannya aja Gak apa-apa Aku jadi hamba Tapi apa yang terjadi Yang terjadi Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada Bapaknya Dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul Lalu merangkul Dan mencium dia Anak itu berlari Anak itu baru datang Bapaknya dari jauh Melihat anaknya Dan Bapaknya berlari Merangkul anaknya Mungkin kalau digambarkan gini Bapak pada zaman itu kan pakai jubah Pakai jubah Dia mengangkat jubahnya Dan dia berlari Mendapatkan anaknya Saudara Bapak kita Gak peduli Seberapa besar dosa kita Bapak kita gak peduli Saudara Seberapa besar kesalahan kita Bapak kita gak peduli Saudara Seberapa besar kita sudah jatuh Ketika kita mau datang Dia selalu siap Untuk menyambut kita Dia selalu siap Untuk memeluk kita Dan bahkan Dia melupakan semua Yang sudah kita lakukan Hanya satu Yang kita perlukan Kita sadar Kita sadar Kita sadar Dan kita mau Untuk kembali kepada Bapak Amin Kita lanjutkan Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekas bawa kemari Juba yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Ambilah anak lembu tambun itu Sembelilah dia Dan marilah kita makan Dan bersuka cita Sebab Anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat kembali Maka mulailah mereka Bersukaria Saudara Anak Anak bungsu ini Dia Sebenarnya sadar gak Dia punya Bapak Dia sadar Saudara Kalau gak dia gak akan kembali Disini Kita bicara tentang Pengenalan akan dia Kesadaran kita Akan pengenalan akan dia Mau gak kita kembali Kalau tema dari firman Tuhan Pada hari ini adalah Dare to change Berani untuk apa? Berubah Berani gak kita untuk mengambil keputusan Untuk kita mau berubah Tanpa kita mengambil keputusan Untuk kita mau berubah Kita akan Diam Saudara Kemarin Saya Diizinkan Tuhan Untuk Sempat liburan Sama teman-teman Awal bulan kemarin Saya sama teman-teman Pergi dari Jakarta Kita liburan ke Bromo Ceritanya karena Pandemi saudara Jadi Kita mau cari yang hawa terbuka Singkat cerita Saya ke Bromo Saya nginep disana Dan ceritanya Pagi-pagi Kita mau lihat matahari Terbit Nah Kita tanya-tanya disana Oh ada satu tempat Namanya Bukit Perahu Itu tempat Yang paling bagus Di Bromo Untuk kita bisa melihat Matahari terbit Dan pemandangannya Wah luar biasa Kalau saudara Lihat kayak Di lukisan-lukisan itu Nah itu Kayak gitu Itu di Bukit Perahu Tapi apa Bukit Perahu itu Kita mesti naik Jeep dulu Naik hardtop itu Kita tur Kita naik 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 Nah Sampai di tempatnya Kita harus turun Kita turun Dan kita Apa namanya Jalan kaki Untuk naik lagi Ke puncak Karena kenapa Karena gak ada jalanan Untuk mobil Nah hari itu Pagi-pagi Saya semangat Wah Cuman satu hal Yang saya pikirin Mesti naik Saya ini orangnya Males Males olahraga Gak pernah olahraga Saya cuman mikir gini Waduh Naiknya ini Kuat apa enggak Satu hari Saya ingat Saya pernah diajak Sama Pak Hadi Naik ke gunung apa Pak Waktu itu Magelang Tidar ya Waktu itu doa Ke gunung Tidar Wih Naiknya Itu tangga ya Pak ya Tapi Naiknya Waduh Udah sampai ngos-ngosan Nah ini 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 lebih naik lagi Gak ada tangganya Jadi masih Apa namanya Tanah sodara Saya Jujur Pagi hari itu Sampai tengah-tengah Ngos-ngosan Ini Jantung rasanya Oh kok sakit Semua gitu Udah gak kuat Bener-bener gak kuat Saya lihat temen saya Oh semua ngos-ngosan Semua Berarti Gue masih sehat Normal sodara Kalau saya sendiri Yang ngos-ngosan Lain gak ngos-ngosan Saya berarti Gak normal Bener gak Saya lihat semua Saya lihat temen saya Yang biasa olahraga Wih ngos-ngosan juga Yaudah Gak apa-apa Tapi Jujur sodara Di satu titik Di tengah-tengah Saya hampir gak kuat Saya berhenti Dan saya harus Mengambil keputusan Untuk apa Saya tetap mau naik ke atas Atau mau diem disitu Atau mau turun aja Tunggu temen-temen di bawah Konsekuensinya apa Konsekuensinya Kalau saya tetap Diem di tempat itu Yaudah Saya diem aja disitu Tunggu nanti selesai Temen-temen saya pulang Ketemu lagi Tapi kalau saya naik ke atas Saya akan menikmati Apa yang namanya Itu pemandangan Yang sungguh luar biasa Kita semua tahu Di atas ada Pemandangan yang Luar biasa Tapi satu titik Satu titik Kadang-kadang ketika kita Melangkah Untuk naik Badan ini gak kuat Fisik ini gak kuat Daging ini Capek Situ saya harus Mengambil keputusan Saya tetap Saya tetap harus naik ke atas Dengan ngos-ngosan Dengan yang gak kuat Sebentar lagi Nyampe Atau saya akan diem Akhirnya Hilang semua Ketika saya melihat semua Pemandangan yang luar biasa Seringkali kita Kita juga seperti itu Seringkali kita juga Kita sudah tahu Apa yang harus kita capai Seringkali kita juga tahu Bahwa Bapak kita ini adalah Bapak yang memiliki segalanya Seringkali kita juga tahu Bahwa Bapak kita ini adalah Bapak yang menciptakan segalanya Kita juga sering tahu Bahwa Bapak kita ini adalah Bapak yang sanggup Untuk menopang setiap kita Dalam hal apapun Dalam kehidupan kita Tapi kadang-kadang kita Lupa Kadang-kadang ketika kita berjalan Kita maunya cari kesenangan Hidup kita sendiri aja Kita mau keluar dari comfort zone kita Gitu kan Itu Manusia itu semua seperti itu Saudara Kemarin saya bilang Dosa Bukan Kita mencuri Terus jadi dosa Bukan Bukan kita merampok Terus jadi dosa Bukan Tapi karena dosa Sudah ada di dalam kita Maka kita mencuri Karena dosa sudah ada dalam Kita Maka kita Merampok Jangan dibalik Dosa Itu sudah terlebih dulu Ada di dalam kita Maka itu kita butuh Yesus Yang menembus setiap kita Amin Kita butuh Yesus Nah Tadi cerita tentang anak sulung Itu jelas Oh itu orang-orang di luar Itu orang-orang berdosa di luar Kita semua kan kita ke gereja Saudara Bener gak? Kita kan semua kita kenal dia Kita sudah setiap pagi kita Berdoa Saat beduh Setiap pagi kita apa? Setiap pagi kita berdoa Kita doa syafat Setiap hari minggu kita ke gereja Itu mah orang yang di luar Seringkali kita berpikiran seperti itu Tapi kita lihat Meskipun mereka seperti itu Tuhan membuka tangannya Dan dia memeluk mereka Nah Kita kembali lagi Respon dari anak sulung seperti apa Ayat 28 Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Tetapi kepadaku Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anak Bapak Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak Bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka Bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan apa Didapat kembali Perhatikan saudara Adiknya pulang Dia marah Adiknya pulang ke rumah Dia marah Ketika kita baca ini Kita jadi tahu Mana dari Matius 7 ayat 22 sampai 23 tadi Aku sudah berumbuat demi namamu Coba kita cek ya Siapa itu yang disebut anak sulung Kenapa Yesus memberikan perumamaan ini Kita buka Lukas 15 ayat yang pertama Lukas 15 ayat yang pertama Lukas 15 ayat pertama Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Ayat kedua Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama mereka Saudara Lalu ia mengatakan perumamaan ini kepada mereka Jadi pada saat itu Yesus Itu duduk bersama apa Para pemungut cukai Dan para pemungut cukai itu Biasa mendengarkan apa kata-kata Yesus Terus datang orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Lalu mereka komplain saudara Kalau saudara tahu Siapa itu orang farisi dan ahli taurat Siapa itu orang farisi dan ahli taurat Pada saat itu Orang farisi dan ahli taurat itu Orang-orang seperti kita ini saudara Orang-orang yang rajin ke gereja Orang-orang yang berusaha untuk mempelajari apa yang ada di kitab taurat Orang-orang yang berusaha taat dengan kitab-kitab Mungkin kalau hari ini mungkin seperti kita saudara Tetapi apa yang terjadi Anak sulung mengganti hubungan Bapak Dengan hubungan kerja Dia memilih mendapatkan kasih Bapaknya Dengan tidak cuma-cuma Maksudnya apa Karena kita sudah sering pelayanan saudara Karena kita sudah sering pelayanan Kita sudah sering mengerjakan sesuatu kegiatan untuk Tuhan ceritanya Maka kadang-kadang Kita jadi ingatnya apa Kita ini kerja Kita ini kerja Dan hubungan kita dengan Tuhan Digantikan dengan hubungan pekerjaan Itu yang membuat kita capek Kemarin saya bersaksi Saya bertobat Saya lahir baru dari tahun 99 Sorry, 96 Saya sekolah alkitab tahun 99 Saya pelayanan kemana-mana 2005 saya sekolah alkitab lagi Tapi akhirnya apa yang terjadi Sekitar tahun 2010 ke atas Saya capek saudara Saya capek melayani Saya capek melayani Akhirnya yang tadinya duduk paling depan Geser ke baris kedua Baris ketiga Ketengah Paling belakang Dan akhirnya Tidak ke gereja Akhirnya saya jadi orang yang terhilang Nanti istri saya bisa kasih kesaksian di akhir Gimana kita mengalami satu pergumulan yang luar biasa Nanti istri saya bisa kasih kesaksian Tapi saya mau bilang gini saudara pagi hari ini Bahwa kita Itu benar-benar harus mengenal papa kita dengan benar Ada satu ayat lagi Lukas 18 Ayat 11 Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan bezinah Bukan juga seperti pengucukai Ayat berikutnya Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Tetapi pengucukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah Kasianilah Aku orang berdosa ini Itu kira-kira seperti siapa saudara Coba balik ayatnya yang tadi Ayat 11 Ayat 11 Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengucap syukur kepadamu Siapa yang seringkali mengucap syukur Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Aku bukan perampok Aku bukan orang lalim Aku bukan bezinah Aku juga bukan seperti pengucukai ini 12 Aku rajin puasa Aku bahkan puasa dua kali seminggu Aku tidak pernah absen kasih perpuluhan Dari segala penghasilanku Ayat 13 Tapi pengucukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit Melainkan ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasih ini dengan aku Orang berdosa ini Kadang-kadang kita lupa Kadang-kadang kita lupa Untuk kita Apa namanya Orang yang berdosa kadang-kadang lebih mengenal Dan lebih sadar Kalau dirinya itu berdosa Tapi kita Kadang-kadang kita tidak sadar Kita tidak sadar Kalau kita ini berdosa Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita ini Yang paling kudus Kita ini yang paling benar Karena apa? Kita sudah lakukan semua itu Buah berpuasa Kadang-kadang kita merasa Kita ini yang paling benar Kadang-kadang kita merasa Kita ini yang paling taat Tapi sadar Kita bungkus semua itu Dengan ceritanya Dengan ketaatan kita Tapi kita lupa Tapi kita lupa saudara Kita lupa Tentang hubungan Kita dengan dia Kita harus kembali lagi Tentang hubungan Kita dengan dia Dia Kenapa dia Pengen menyebut kita Anak dan dia bapak Karena hubungan itu penting Karena hubungan itu penting Pagi hari ini Saya mau ngajak saudara semua Untuk kita bisa sadar Dan kita bisa tahu Bahwa Bapak kita Itu siap menerima kita Apa adanya Amin Bapak kita Seberapapun kita jatuh Dia siap Untuk menerima kita Dengan tangan yang terbuka Tadi saya cerita Tadi saya cerita bahwa Perjalanan yang saya alami ini Sebenarnya Tidak mudah Berat Saya jatuh bangun Dan akhirnya Saya menemukan kembali Apa makna dari Kata Bapak itu Kita harus menyadari Kalau kita itu Orang berdosa Dosa itu Tidak ada dosa kecil Atau dosa besar Arang Itu warnanya hitam Arang itu Mau digerus Tetap itu arang Dan warnanya hitam Arang Mau dipotong-potong Itu tetap aja Warnanya hitam Dan namanya tetap Arang Dosa Tidak ada dosa besar Atau dosa kecil Dosa itu Semua sama Apa Upahnya adalah maut Tapi dia Bapak Siap menerima kita Dia Bapak Sudah menebus kita semua Untuk Apa Untuk menebus setiap dosa kita Untuk kita bisa menemukan Apa makna dari Kata Bapak dan anak itu Ini bicara tentang hubungan Pagi hari ini Saya mau ajak kita semua Untuk kita memperbaiki Hubungan Hubungan Antara kita dengan Tuhan Ada satu lagu Ada satu lagu Saya mau akhiri dengan ini Ada satu lagu yang Diciptakan oleh istri saya Yang bicara tentang Satu hubungan Yang bicara tentang Seberapa Jauhnya kita Meskipun kita jauh Tapi Tuhan siap menerima kita Nah Kenapa Bisa bikin lagu seperti ini Saya mau panggil istri saya sendiri Untuk bisa Kasih kesaksian Dan ceritain pada kita Silahkan sayang Shalom semuanya Saya deg-degan Waktu Andi Faidid Kita terbeban Untuk Apa sih Tuhan tuh kayak Suruh kita cari puji-pujian Untuk dia Di Yesaya 60 Tuhan bilang Kasih puji-pujian Untuk Tuhan Terus kita bentuk Antifadi Terus tiba-tiba Pak Jimmy Saya bilang ke Pak Jimmy Jim Mau dong nyumbang lagu Satu Terus Coba lagu kayak apa Saya juga mikir Ya ya lagu apa ya Saya bukan penyanyi Saya juga bukan Ya bukan siapa-siapa lah gitu Tapi saya tulis liriknya Dari pengalaman hidup saya Terus saya Entah gimana Sama Yoses Waktu itu Kita cari lagunya Kita cari musiknya Terus tiba-tiba dapet aja hari itu Yang mungkin nanti Emy bisa bawain Tapi yang saya mau cerita adalah Pengalaman hidup saya Di lagu ini Di lagu ini tuh Ini perjalanan panjang Kekristenan kita Sometimes Kita jadi orang Kristen tuh Seperti anak sulung Sometimes juga mungkin Ada seperti anak bungsu Tapi apa sih sebenarnya Inti dari cerita Anak bungsu Dan anak sulung ini Nah Waktu Tuhan Saya tuh dulu Waktu saya ikut Tuhan Maksudnya selama saya ikut Tuhan Saya gak pernah ngerti tentang ini Menurut saya tuh Tuhan gak adil Karena apa? Karena kok anak sulung Begitu baik Tapi kok Tuhan Sepertinya menerima gitu aja Anak bungsu Dengan cuma-cuma Saya gak ngerti Sampai satu saat Saya merasa Ketika saya udah bertahun-tahun Di dalam pelayanan Ada satu titik Dimana saya merasa Kok kita melakukan Segala sesuatu Kok sendirian ya? Kok kita melakukan segala sesuatu Sepertinya kok capek ya? Saya tuh bent out Sampai Saya mengerti Ada satu ayat Di firman Tuhan Di Matthew Di Matthew 11 Ayat 28 Tapi versi The Message ya Saya mau bacain aja Gak tau ini bisa buka gak ya? Matthew 11 Ayat 28 Versi The Message Ketika Tuhan bukain ke saya Oh ternyata Semua yang kita kerjakan Itu gak bisa Tanpa kekuatan dari Tuhan Apapun yang kita kerjakan Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Itu tuh gak bisa Matthew 11 Ayat 28 Bicara Kalau Ah Disini jelas banget Firmannya bilang Are you tired? Burn out? Burn out on religion? Come to me Get away with me And you will recover your life I'll show you How to take a real rest Walk with me And work with me Watch how I do it Learn the unforced rhythm of grace I won't lay anything heavy Or ill fitting on you Keep company with me And you will learn To live freely and lightly Ternyata Saya baru ngerti Oh inilah hati Tuhan Ternyata Saya baru ngerti Bagaimana Tuhan menerima Anak bungsu itu kembali Ternyata Apa yang ditanam Bertahun-tahun Dalam kekristianan saya Itu banyak yang salah Saya berpikir Saya bisa menyenangkan hati Tuhan Saya pikir Saya bisa menggapai Semua yang saya Mau Di dalam Tuhan Itu dengan cara Saya melayani Tuhan Saya Menyenangkan Tuhan Ternyata gak bisa Ternyata Disini bilang apa Hanya dengan kasih karunia Itu diberikan dengan cuma-cuma Dan bukan karena kebaikan saya Bukan karena pekerjaan Yang saya lakukan bertahun-tahun Untuk ngikutin firman Tuhan Ternyata Cuman kasih karunia Yang kita butuhkan Dan Tuhan bilang apa Are you tired? Burn out? Burn out? Come to me Get away with me And you will recover your life Jadi Saya tuh ada satu titik Dimana saya tuh Udah muak banget Dengan yang namanya Pelayanan Karena buat saya Capek ya Memperhatiin orang terus Capek ya Orang juga gak ada yang Memperhatiin saya juga Anyway gitu Karena saya terlalu apa? Terlalu berfokus pada penghargaan Karena saya berfokus pada Pandangan orang Karena saya berfokus pada Sesuatu yang gak penting Ternyata Tuhan cuma bilang apa? Berjalan bersama saya Bekerja bersama saya Dan kamu menikmati Apa yang namanya Real rest di dalam Tuhan Dan Tuhan bilang apa disini Learn the unforced rhythm of grace Oh ternyata Cuman ini yang saya butuhin Mengikuti Tuhan Dalam hal apapun yang kita kerjakan Cuman ini yang penting Bukan lagi Apa ya Tuhan yang harus Saya kerjakan untuk engkau Supaya engkau tuh dimuliakan Ternyata bukan itu yang Tuhan mau Yang Tuhan mau cuma apa? Nikmati kasih karunia Tuhan Nikmati kasih dia yang sangat besar Buat hidup kita Ketika kita tahu Kasih karunia ini Begitu besar buat kita Kita melakukan segala sesuatu Bukan dengan beban Bukan dengan Karena kita harus melakukan Tapi apa? Karena dia Saya tahu Tuhan mengasihi saya Karena ini terjadi dalam hidup saya Saya pernah lari dari Tuhan Saya pernah meninggalkan Bukan meninggalkan Tuhan Mungkin kabur dari Tuhan Kabur dari pelayanan Kabur dari setiap panggilan hidup saya Saya pikir Ah ngapain ya Capek-capek gini Toh juga gak mengasihkan apa-apa Mendingan saya di luar sana Nah itu yang kadang-kadang Iblis terus taruh Taruh pemikiran-pemikiran yang Yang salah ini Tapi ternyata Waktu saya Lari dari Tuhan Waktu saya lari dari panggilan Tuhan Tuhan itu Bukan dengan saya berpuasa loh Bukan saya dengan berbuat baik loh Saya gak melayani hari itu Saya gak Gak pelayanan Sudah hidup dari depan Sampai belakang Sampai saya keluar gereja malah Jadi benar-benar Dalam keadaan Saya tidak berdoa Saya tidak berpuasa Saya tidak melayani Tuhan Tapi Tuhan kejar saya Di titik itu Saya baru ngerti Seperti ini Tuhan mengejar anak bungsu itu Seperti ini Tuhan mengejar kita semua disini Tidak terkecuali Meski tanpa Tanpa segala sesuatu Yang harus kita kerjakan Tuhan sudah dulu Mengerjakannya buat kita Bukan karena kebaikan kita Bukan karena apa yang kita bisa perbuat Buat Tuhan Bukan Ternyata apa Karena dia Tuhan Dan hari ini Saya berdiri disini Saya cuma mau bilang Di lagu ini Tuhan Ternyata Saya tuh gak bisa mencintai Tuhan Saya gak bisa mengasih Tuhan Dengan kekuatan saya sendiri Tuhan Aku butuh Engkau Ketika Engkau menarik Saya kembali Ketika Tuhan menarik Saya kembali dari Saya udah lari-lari Saya udah Penuh dengan prinsip dunia Dan saya sudah muak dengan yang namanya Ajaran kekristenan Sampai akhirnya saya kembali Dan saya menemukan Bahwa kasih Saya harus konten Dengan kasihnya Tuhan Ketika Tuhan memulihkan kasih saya Di dalam hati saya Saya pulih Dan saya melakukan segala sesuatu Bukan lagi dengan usaha saya Bukan dengan kekuatan saya Saya bisa melayani Tapi apa Dari hati Yang mengalir Dari kasih Jadi di lirik ini Ada dibilang Tuhan Ajar saya Mencintaimu Karena saya gak sanggup Mencintai Tuhan Dengan kekuatan saya sendiri Itu Di lagu ini Jadi saya Jadi buat saya Cerita anak bungsu Dan anak sulung ini Buat saya Saya ada di dua sisi itu Saya merasa Kita sebagai manusia Sering kita disulung Sering kita jadi anak bungsu Gitu Tapi apa Dua-duanya dikasih Tuhan Dua-duanya Ternyata diterima Tuhan kembali Jadi kita sebagai manusia Saya sadar Seberapa banyak pun Saya komitmen sama Tuhan Misalkan gini Pagi-pagi Tuhan Saya mau Doa jam 5 pagi Selamanya Sampai saya ketemu Tuhan Kenyataannya Seminggu pertama doang Saya kuat Bener gak? Ya gak tau mungkin disini gak ya Cuma saya aja Tapi kalau saya gitu Saya gak bisa Konsisten Untuk seminggu Saya jam 5 pagi Ketemu Tuhan Berdoa gak bisa Karena apa ya? Karena memang kita tuh manusia berdosa Kita tuh penuh dengan daging Dan cuma karena kasih karunianya Karena Tuhan tahu kita itu lemah Makanya kita tuh gak mampu Makanya Tuhan bilang apa? Bukan dengan perbuatan Yang kalian lakukan Engkau bisa beli aku Tapi Tuhan bilang apa? Justru Justru di saat Makanya saya ngerti Ada satu ayat Dibilang justru di saat Dosa bertambah-tambah Kasih karunia itu bertambah-tambah Bukan karena kita harus bikin dosa Bukan Karena Tuhan itu sudah lebih dulu Mengasih kita Jadi lagu ini Sebenernya Perenungan panjang saya Dan pengalaman saya Pribadi Bersama Tuhan Mungkin Emi bisa nyanyi Kita sebagai manusia Kita Kadang-kadang Gak bisa mencintai Tuhan Seperti apa Seperti besarnya Tuhan mencintai kita Kadang-kadang kita lelah Dalam mencintai Tuhan Petrus adalah Murid yang sangat dikasihi Tuhan Ketika Yesus bertanya Petrus Apakah engkau mengasihi aku Yesus bertanya Petrus Apakah engkau agape Terhadap aku Tetapi Petrus menjawabnya Ya Tuhan Aku Filia Terhadap engkau Yesus bertanya yang kedua kali Petrus Apakah engkau Agape Terhadap aku Tapi Yesus menjawab Ya Tuhan Aku Aku Filia Terhadap engkau Yang ketiga Akhirnya Yesus Menurunkan Standarnya Petrus Apakah engkau Filia Terhadap aku Petrus menjawab Ya Tuhan Engkau mengerti Kalau aku Filia Terhadap engkau Kenapa Petrus Mengatakan seperti itu Seberapa besar Petrus sudah Mengikuti Yesus Seberapa besar Petrus sudah Jalan bersama Yesus Bahkan Petrus adalah Seseorang yang Selalu bertindak Di depan terlebih dahulu Ingat waktu Yesus Di taman bukit Ketsemani Waktu para Prajurit itu datang Petrus yang Berlari terlebih dahulu Dan melibas Itu telinga Para prajurit Tapi tetap aja Ketika pencobaan itu datang Ketika Semua Permasalahan itu datang Petrus Tetap menyangkal Yesus Petrus tetap menyangkal Yesus Tapi apa yang terjadi Yesus tetap menerima Petrus Apa adanya Yesus tetap Mencintai Petrus Apa adanya Yesus tetap Mengasihi Petrus Apa adanya Kasih Yesus terhadap kita Kadang-kadang kita Kadang-kadang kita Seperti anak Seperti anak pungsu tadi Seperti anak pungsu tadi Bapaknya mengangkat jubahnya Dan dia berlari Menghampiri Anak pungsu itu Lagu ini Apa yang namanya Mencintai dia Karena menurut pemikiran saya Mencintai saya Begitu berat Apa yang kami lalui Saudara Karena Karena saya lari Dari panggilan itu Saya berusaha Untuk mengerjakan Segala sesuatu Yang saya anggap benar Dan saya jatuh Dan saya jatuh Dalam satu hari Dalam satu hari Semua apa yang kami punya Hilang Benar-benar hilang Dan akhirnya kami gak punya apa-apa Semua yang sudah kami Bangun bertahun-tahun Saya bersama istri saya Dalam satu hari Saudara Hilang Semua Gak cuman hilang Saya juga harus menanggung Banyak sekali kewajiban Tapi pada saat itu Apa yang kami lakukan Kami tetap Dan kami bertobat Kami mengaku Bahwa Ya Tuhan Ampuni kami Ampuni kami Ampuni kami Setiap hari Saudara Setiap hari Dep kolektor itu Datang ke rumah Saya bahkan gak berani Untuk keluar rumah Istri saya yang keluar Menghadapi semua itu Dep kolektor Dep kolektor Buat saya Buat istri saya Malam hari Adalah Waktu Yang paling indah Buat kita Bahkan kita Gak berani tidur Saudara Karena kenapa? Karena kita gak mau Melewatkan hari itu Karena dari pagi Sampai sore itu Adalah hari-hari yang Menyeramkan Buat kita Tapi ada satu titik Dimana Tuhan Meraih kita Kembali berdua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!